Intro Ditandai dengan pemotongan pita dan tumpeng, Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara, didampingi Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat Jakarta Pusat M. Fahmi, dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat II Subaeda, meresmikan Masjid Baitun Nur di area SMK Negeri 14, Kelurahan Johor Baru, Kecamatan Johor Baru, Jakarta Pusat. Bayu mengatakan sangat mengapresiasi sekali atas pembangunan masjid di lingkungan sekolah. Pembangunan masjid merupakan kolaborasi yang sangat baik sekali, di mana dalam kolaborasi, tidak hanya dengan pemerintah saja, bisa juga melalui basnas basis DKI Jakarta yang datang dari inisiasi pihak sekolah. Yang pertama kita bisa membuktikan sebuah kolaborasi. Yang pertama, dengan kolaborasi itu kan tidak hanya pihak pemerintah, maksudnya berkuali basis DKI Jakarta, tetapi inisiasi di datang dari pihak sekolah. Kalau yang datang dari pihak sekolah, dari pihak pembunan, di user, itu pasti akan membuatnya akan berbeda. Nah, karena kita berbicara top-down, jadi saya yakinlah mesin ini memang akan dibujukan, karena tipe kita akan dimanfaatkan dengan baik. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 14, Haja Nunung Isnadiyah mengungkapkan, masjid ini awalnya merupakan musola dibangun di atas tanah seluas 225 meter persegi, bangunan musola ditingkatkan menjadi masjid Baitunur, dibangun dua lantai dengan luas bangunan 450 meter persegi, dibangun selama 1,8 bulan, dengan menolong biaya sebesar 1,3 miliar. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan, Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!